Hai Assalamualaikum hari ini kami akan mencoba makeover kamar utama di rumah kami ya kita langsung mulai aja ya kita lihat before afternya jadi di kamar ini tuh kasurnya ditaruh gini aja dibawahnya di alasin karpet tapi sayangnya karpet dan kasurnya tuh nggak matching terus dindingnya tuh banyak coret-coretan kekenahnya ditaruh sembarangan kalau dilihat-lihat catnya itu nggak rata dan belang-belang terus ada banyak juga bekas paku yang bikin dindingnya itu bolong-bolong belum lagi ada kording yang warnanya merah yang nggak matching banget dan dipasangnya asal-asalan ada juga cermin dan meja kerja yang perlu banget nggak ada space lagi kita lihat yuk gimana kita make makeover nya pertama kita harus keluarin barang-barang dulu setelah barang-barangnya dikeluarin sekarang saatnya aku ngecat kamarnya aku pilih warna cat abu-abu sebenarnya karena aku pengennya kamar ini punya tema warna abu-abu putih nafi dan warna kayu by the waynya aku ngecat sendiri loh aku ngecatnya sampai ke batas langit-langitnya itu dan nggak pakai tangga jadi aku cuman menaikin meja dan mengandalkan kekuatan tangan dan bakiku karena catnya cepet kering jadi sekarang aku mau pasang ambalan dulu karena tempat tidurnya itu nggak ada bagian kepalanya jadi aku tambahin ambalan di bagian kepala tempat tidurnya itu agar memberikan aksen yang estetis untuk mempercat dikambalannya aku menambahkan beberapa aksesori salah satunya aksesori string art ini yang bentuknya bulan bintang nah kalau pengen tahu gimana cara bikinnya nanti klik link deskripsi di bawah ya seperti yang aku bilang tadi aku pengen banget kamar ini ada warna putihnya jadi aku cat sisi lain di dinding kamar ini dengan warna putih dan ternyata ngecat dengan warna putih itu susah banget apalagi di tempat yang banyak banget coretannya kayak di kamarku sekarang aku mau jahit spray sendiri aku pilihkannya warna putih biar kamarnya mengetesan yang bersih rapi dan luas saya ingat nggak dengan sudut tempat aku meletakkan mukenahku itu kan guys jadi sama sekali nah sekarang aku mau bikin tempat menggantung mukenah yang kekinian lihat yuk kalau mau tahu gimana caranya aku membuat tempat gantungan mukenah ini jangan lupa di cek di link deskripsi di bawah ya aku taruh linknya di sana nah sekarang kita mau ganti si hording merah yang mencolok gini aku udah beli gordennya tapi aku lupa buat beli batang gordennya jadi gordennya nggak bisa dipasang akhirnya aku manfaatin apa aja yang ada di rumah kebetulan ada pipa paralon yang nganggur jadi aku ukur lalu aku gergagi sesuai dengan ukuran jendelanya gini deh hasilnya nah sekarang kita makeover kacanya yuk sebenarnya kaca ini nggak aku apa-apain banget cuman aku tambahin lampu tambar di pinggir-pinggirnya dan aku lapban pakai lapon bening kemudian aku tambahin siri gading biar lebih fresh aja untuk mencak kerja selain aku pindah-pindahin barang-barangnya kayak diffuser dan buku-buku aku juga tambahin wall drip biar lebih estetis ya 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 selain itu aku tambahin juga lampu belajar dan juga kaktus hidup terus aku juga tambahin 2 jar kaca untuk aku menaruh pensil spidol dan alat tulis lainnya terakhir aku bikin hiasan dinding dari talian kayak gini untuk mengisi ruang kosong di dinding jadi kesannya tuh lebih hangat gitu ruangannya dan ini dia hasil makeovernya selamat menikmati 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 selamat menikmati